Halo guys, selamat datang lagi di channel saya RizDMJ Di video kali ini saya mau memberikan kabar gembira Kalau saya mendapatkan record coin di 58.968 coin dari 6 serangan Ya aku tau aku bukan di akun itu, tapi itu akunku juga Kalau kalian udah lama ngikutin aku pasti tau lah itu akun saya Jadi 6 serangan ini, 58.000 ini ya... Sorry, itu ada update Jadi saya record ini sebelum jeda karena ada pembaruan Jadi kita mendapatkan coinnya, rata-rata lumayan lah ya Tapi ini kan penyerbuan, oh sudah mau ditutup jadi kita langsung gaskin aja Jadi di replay-replay ini saya akan nunjukin dulu dari replay kedua Jadi disini aku dikasih gembar bar 10.000 Aku awal dengan petir, jadi disini aku memakai trick party Jujur aja aku gak pernah latihan gembar bar One shot, pernah sih tapi cuma lihat-lihat aja Kurang lebih belum pernah latihan secara langsung di tantangan clan ya Disini aku pakai penoprak Disini kita wajib cepat karena kalau enggak si tong jangong ini dilok sama artileri itu kabar buruk Untung aja skeletonnya pada ngindir sebagian Itu kesalahan yang pertama Jujur kesalahanku banyak juga sih Tapi skeletonnya untung masih cukup banyak yang bertahan ke area ini Dan disini aku lupa untuk ngambil si tesla di area ini Tapi disini aku kirim satu giant Satu rider Giant ini bakal namengin dari Lempar tombak Jadi Nah disini aku pakai Penoprak karena kita Mencoba maksimalin darahnya sepagi Dan disini giantnya Kena tank Dan disaat yang bersama sebelum lempar tombak yang disini nembak Kita ambil tong jangong dan minion Ke area ini Dan dia bakal ke area ini pasti Jadi dia geraknya cukup aman Dan sparky ini Jadi disini cukup banyak Yang berlanjut di wakti yang sama Dan disini aku pakai satu beberapa varian BTW Menoprak buat nge pull teslanya Biar kena bareng Karena kita mau tesla itu hancur sekalian Dan disini banyak sekali ya Yang Dan disini ketika giant cannon ini Mulai kena tameng sama Sparky Jadi dia wajib dipakai skeleton barrel Karena kita mau menamengi Dari multi meriam yang disini Dan disini aku pakai rakip buat Menembak ke area atas Karena sparky kita nanti setelah itu bakal jalan ke area ini Dan disini kurang lebih minion bakal membersihkan area bagian dalamnya Ya Sebenernya kalau aku bilang ini simple sih cukup simple ya Game back part 2 Tapi ya Gitu lah Kalian tau aja Dan Dan disini sparky Free hit Karena pos giant ini gak punya tembok Jadi dia gak bisa jebolin Tapi kalau kalian ketemu tembok level rendah seperti ini Jujur aja Mungkin lebih baik Kalian sedikit berhati-hati Karena Karena Jebol sekali tembak dengan sparky itu Jadi Kita punya beberapa varian Sisa Tujuannya buat Nge kill giantnya Sebisa mungkin di area kaki ini Dan kurang lebih ini minion bisa kena tembak sama si Mercon Tapi Oke lah Disini sebenernya gak perlu ragi lagi Karena Cannon kan satu kali tembak juga sama sparky Tanpa ragi Yang penting itu ketika nembak artileri Dia kena ragi Dan gitu aja minion dan sparky Meratakan sisanya 10.70 coin Dan 330 Lanjut ke serangan berikutnya Nah Kalau di serangan kedua Aku pasti memilih distrik yang agak mudah ya Dan yang Kalian tau sendiri Udah pasti Saya bakal memilih Tambang Golem Yang paling gampang aja lah Jadi Kalau 5.8 ribu Aku main safe gitu ya Aku gak berusaha buat Mencoba di beberapa distrik Jadi aku cuma ambil Di Tambang Golem 3 clan Dan Laguna Balon 2 Serta satunya Eh 2 kali kemerban Dan 1 kali terakhir Laguna Balon Jadi karena Clanknya itu juga terbatas Yang kita temui default Jadi aku ya Memaksimal kalinya Di akun-akun yang itu aja Buat coin tertinggi Ya Awali seperti biasa Nah disini kita pakai PK Buat ambil Lalu pakai Tong Pakai busur Ini dialihkan oleh Pendopor Tapi hati-hati Kehuburan ini hati-hati Karena salah-salah Dia bisa ngelock ke Cerangkong dan Barbarian yang ada disini Dan disini Semuanya Kurang lebih simple aja sih Disini gak ada yang Baru Kurang lebih semuanya Buat nge-post ke area ini Harus barengan Dan juga PK kita ke area ini PK-nya kalau bisa Dapetin Multi meriamnya terlebih dahulu Eh Meriamnya dulu Dan disini Barbarian Ke Bagian yang Murtar ini Dan Barbarian Masuk Dapetin Busur lodaknya Mainer Karena Jadi menurutku Ini Mainer hanya bisa Berlaku Ketika Defense-defense di area ini Ini level 4 Jadi disini Itu level 4 aja Dan busurnya Level 2 atau 3 lah Maksimal Karena kalau lebih dari itu Mainer kalian Kemungkinan bisa mati Sebelum Berhasil Mainer kalian nempel Disini itu Sudah mati duluan Bisa-bisa Karena terlalu tebal Dan disini aku pakai Pendoprak Buat ngalihin Murtar Sebenernya Ini yang Tidak terlalu penting Si pendoprak itu Cuma buat Biar lebih safe aja Karena kadang-kadang Salah-salah PK bakal mati Disini Dapetin Mercon Dan Artileri Didapatkan oleh Minion Sebenernya Trik ini Sudah biasa Kita pakai Tapi ya karena Ibaratnya ini Satu video Ya kita Bikin aja lah Sekalian Disini Kita punya Pendoprak Sisa dan berbagai yang sisa Itu bisa kalian pakai Kalau misalnya Tadi di langkah-langkah tadi Ada kesalahan Misal pendopraknya Misal butuh busur ledak Butuh dialihkan Atau apa Ya kurang lebih Seperti itulah Ini cara yang simple Tapi aku percaya Ini cara yang Efektif Kalau distriknya Semimax Seperti ini Begitu aja Replay kedua Lanjut lagi ke Replay ketiga Dan yang Bukan pertama dan terakhir Ini Distrik Laguna Balon Dan videonya Tadi baru Dua serangan Dan tiba-tiba Sudah ada update Ketika saya lagi Rekat jadi Apa boleh buat Ya semoga aja Update ini Tidak menghapus replay Tapi kayaknya Apakah hilang deh Jadi ya Salam kecer Bye-bye Selamat menikmati